Terima kasih Pada selasa 2 Mei, Kabir Humas Polda Bali, Kombespol, Satake Bayu mengungkapkan penangkapan tersangka yang berusia 26 tahun dengan inisial ABU juga berdasarkan laporan dari korban yang melaporkan tersangka atas pencemaran nama baik setelah videonya viral, Kepala Subdirektorat V, Cyber AKBP Nanang menyampaikan tersangka mengakui telah menyebarkan video dengan konten pornografi tersebut pada Maret 2023. Motif tersangka ABU melakukan hal itu disebabkan sakit hati atas hubungan asmaranya yang kandas dengan korban yang juga sebagai pelapor. Dari ABU tersebut kita melakukan pemeriksaan keterangan dan mengakui bahwa Ialah yang melakukan penyebaran video konten porno itu di media sosial, yaitu di telegram. Kemudian kita mengamalkan beberapa bukti sesuai dengan elektroniknya yaitu handphonenya, seperangkat komputer isinya. Akibat perbuatannya tersangka ABU harus mendekam di rumah tahanan Polda Bali dengan sangkaan pasal berlapis, yaitu pasal 27 ayat 1 junta 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang kesusilaan dan pasal 4 ayat 1 junta pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!